Akun Facebook dibajak, email diganti, nomor telepon diganti, nama yang dicari tidak ada, akun dikunci, dibilangnya melanggar tindak asusila dan kejahatan Hai, salam Facebookers Pada video kali ini, saya akan bahas bagaimana cara mengembalikan akun FB yang dibajak Emailnya sudah diganti, akunnya terkunci, tidak bisa dicari, dan akunnya tersebut sudah dituduh telah melakukan tindak kejahatan Ingin tahu bagaimana solusinya? Simak sampai selesai Bagi kamu yang ingin mendapatkan update informasi menarik dan bermanfaat seputar tips dan trik dalam dunia per-Facebookan Jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya Karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu para pengguna Facebook dimanapun berada Sebelumnya, saya mengucapkan marhaban ya ramadhan Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ya Semoga puasanya lancar sampai akhir ramadhan Amin amin ya robbal alamin Berdasarkan analisa saya, kemungkinan si pembajak melakukan hal seperti ini Kemungkinan si pembajak akan mencari akun korban yang sebelumnya sudah berteman Nah disini dia akan menuliskan suatu informasi palsu di lini masa akun korban Kemudian dia klik posting Nah setelah sudah berhasil diposting, dia akan menggunakan akun Facebook lain Sebagai contoh, saya akan demonstrasikan seperti ini Dia akan cari dulu akun target Nah disini dia posisinya menggunakan akun lain Dan dia akan berusaha untuk melaporkan postingan yang sudah dibuat tadi Ke pihak Facebook atas dasar beberapa menu yang ada disini Yaitu dia akan menggunakan laporan informasi palsu ataupun yang lain Jadi jika Facebook salah mengidentifikasi atau percaya dengan laporan-laporan seperti ini Maka bisa jadi akun yang dilaporkan itu akan terkena dampaknya Seperti terkunci atau yang lain Jadi bagi teman-teman yang settingan privasinya itu masih dipublik pada bagian postingan Saya harap segera diubah menjadi pribadi atau hanya teman saja Karena tidak diminta-minta terjadi hal seperti ini Anehnya ketika saya mencoba untuk membantu memulihkan akun sobat ini Menggunakan HP milik saya Yang terjadi malah seakan-akan akunnya itu tidak terdaftar oleh pihak Facebook Tapi di HP si pemilik tadi akunnya itu bisa terbaca Oleh karena itu saya arahkan pemilik akunnya untuk mengikuti opsi yang ada Dan saya bimbing melalui DM Instagram Oke jadi ini merupakan hasil screenshot setelah saya melakukan pembimbingan kepada salah satu sobat subscriber Yang akunnya bermasalah Jadi opsinya yang tersedia adalah kirim tanda pengenal Kemudian saya bilang ikuti aja opsi yang tersedia Misalnya sudah punya KTP silahkan dikirimkan Pastikan ketika mengambil gambar tidak ada bagian sudut yang terpotong Nah disini dia sudah mengirimkan foto KTPnya Dan sudah ditinjak oleh pihak Facebook Dan setelah menunggu Alhamdulillah ada kabar gembira yang lewat email Merupakan kode pemulihan akun Facebook Nah disini dia disuruh membuat kata sandi baru Kemudian sudah terlihat ada email yang bukan milik dia Langsung saja dia hapus yang berdomain hotmail Kemudian akunnya sudah bisa terbuka Kesimpulannya Jika akun anda dibajak dan terkunci Serta itu merupakan akun sendiri Maka akan sangat mudah untuk membukanya Namun jika akun tersebut hasil beli Maka mau tidak mau harus menghubungi penjualnya Atau pemilik awalnya Karena mereka yang memiliki kendali penuh terhadap akun tersebut Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jika masih ada request seputar tutorial-tutorial yang pernah saya berikan Jangan ragu untuk berkomentar di bawah See you next time And salam Facebooker Terima kasih telah menonton!